Tuhan serta-Mu, Tuhan serta-Mu juga, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, Himulilah Manulah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di Danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan pujadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalanya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, Dilihatnya pula dua orang bersaudara, Yaitu Yaakobus anak Zebedeus dan Yohaneh saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tegur melaksanakannya. Sekarang muka dan tegur melaksanakannya. Dan tegur melaksanakannya dan hidup kami. Pada suster, bapak ibu, saudara-saudari, Umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Ceritanya, dulu, Steffi Jobs, pencipta Apple itu, Punya anak yang sering mendengarkan Walkman. Karena ia tidak mau anaknya memikul Walkman yang begitu besar, Lalu ia menciptakan iPod Untuk bisa mendengar musik dimana saja. Tentu itu sangat menyenangkan anaknya, Tapi dia lupa bahwa anak dengan dimanjakan seperti itu Membuat dia kurang peduli dan tidak mendengarkan orang tua. Kita mungkin tahu bahwa istri Steffi Jobs Akhirnya mati bunuh diri karena krisis perhatian suami dan anaknya. Suaminya sibuk menciptakan produk-produk Apple, Anaknya sibuk mendengarkan musik, Persis seperti banyak anak-anak zaman kita, Yang mungkin orang tua tidak sadar Bahwa mereka lagi krisis mendengarkan kita. Kita membiarkan mereka asyik dengan get-get, Dengan handphone, dengan apapun. Bangga lagi punya anak, Terus mendengarkan pakai earphone. Tapi kita lupa bahwa itu menutup untuk mendengar sesama. Apalagi mendengar sabda Tuhan. Kita juga tahu bahwa anak-anak kita hidup, Dan kita orang tua hidup di zaman, Dimana orang menutup diri dengan banyak kemajuan-kemajuan teknologi. Anda sendiri tahu, Coba anda ajarkan anak anda, Seberapa banyak, Seberapa dalam mereka paham, Apa yang kita omong. Buru-buru mau paham, Dengar sejangga. Kenapa? Mereka sudah dididik dengan sentuh-sentuh layar, Dan lupa, Bahwa pendidikan yang paling penting itu, Melatih memahami dengan mendengarkan. Dulu, Kita yang produk-produk CBSA, Atau anak-anak sekolah zaman dulu, Rasanya punya kebanggaan tersendiri, Walau mungkin agak kaptek dari segi teknologi. Kenapa? Dulu guru wajib mengajar. Bukan menunjukkan soal seperti sekarang, Bukan suruh buka buku seperti sekarang, Bukan suruh cari Google seperti sekarang. Murid wajib dengar, Karena melatih mendengarkan dan paham. Setelah guru mengajar, Ditanya, Sudah mengerti? Kalau belum, Ajar lagi. Sekarang mana ada begitu? Tidak ada pernah tanya, Sudah mengerti? Kerjakan ini, Kerjakan itu. Dan, Anak-anak hanya sibuk asik dengan mencari, Dan lupa mendengarkan. Dunia kita sedang dalam krisis pendengaran. Padahal, Kita diciptakan dua telinga oleh Tuhan, Untuk mendengar. Dan paling penting, Mendengar sabda Allah. Paulus dalam bacaan pertama, Berbicara tentang, Tidak mungkin orang percaya, Kalau ia tidak pernah mendengarkan pewartaan. Orang punya iman dan percaya, Karena ia sering mendengar. Dan, Andreas, Rasul yang kita rayakan hari ini juga, Mengikuti Yesus, Karena mendengar. Coba bayang, Mereka lagi, Melaut. Lagi, Melemparkan jalan, Di dalam perahu. Tiba-tiba, Yesus panggil, Eh, Sini, Ikuti aku. Tidak mungkin mereka ikut, Kalau mereka tidak mendengar. Dan yang paling penting, Bukan sekedar mendengar, Mendengarkan, Menangkap dengan hati, Apa yang didengar, Oleh telinga. Dulu pernah saya mengatakan kepada kita, Perbedaan antara mendengar, Dan mendengarkan. Sabda Allah, Itu didengarkan. Musik itu cukup didengar. Sampai di telinga, Selesai. Tapi kalau mendengarkan, Mencoba menyimak isi, Dari apa yang kita dengar, Selain dengan hati, Juga dengan kepala. Saya pikir orang yang sudah ikut EME, Pernah mendengar itu, Arti mendengarkan, Dalam hidup bersuami istri. Dan, Begitu gampangnya, Andreas, Petrus, Jakobus, Dan Yohanes, Mengikuti Yesus, Karena mereka mendengarkan, Panggilan itu. Sekali dipanggil, Mereka ikut. Saya coba memanggil, Beberapa anak zaman sekarang, Aduh, Bisa makan hati kita. Mereka dengar, Tapi tidak peduli. Kenapa? Mereka lebih asik, Dengan dunianya. Dan saya heran, Orang tua kok bangga, Mereka anak seperti itu. Buru-buru, Mendengarkan orang lain. Kita orang tua saja, Mereka tidak dengar. Itu etikanya, Bagaimana nanti ya? Dan, Banyak kesalahpahaman terjadi, Karena orang tidak peduli, Tidak saling mendengarkan. Padahal, Menyimak itu penting. Saya sering ngobrol dengan, Kalau kami, Teman-teman dari timur, Kalau ngobrol itu, Sering baku rampas omongnya. Sehingga, Telinga juga, Kadang pusing, Mau dengar yang mana. Padahal, Penting untuk menaruh perhatian, Mendengarkan dulu. Baru kita berbicara. Nah, Sabda Allah, Tidak akan membuat kita, Makin percaya, Kalau kita tidak mau mendengarkan. Bayangan saya, Sudah lima tahun, Ada di negara. Dan, Kalau betul, Mendengarkan setiap khutbah, Betapa kayanya iman kita. Tapi, Seberapa banyak masih kita dengar. Seberapa banyak masuk di hati. Sabda Allah, Didengarkan setiap hari. Seberapa banyak masuk di hati. Tapi, Memang dasarnya, Orang tidak tertarik, Mendengarkan sabda Allah. Coba cek, Orang-orang yang setiap hari, Bergulat dengan Youtube. Berapa banyak sih, Mereka dengar khutbah. Berapa banyak sih, Mereka dengar sabda Allah. Tapi, Giliran, Dengar, Viral, Gosip, Viewersnya banyak. TikTok, Banyak. Dragor, Banyak. Tapi, Firman Tuhan, Berapa banyak. Bisa dihitung. Ini, Mau menunjukkan bahwa, Tidak akan pernah mungkin, Kita punya iman yang hebat, Kalau kita tidak mendengarkan. Tidak akan pernah mungkin, Kita mengerti Tuhan itu siapa, Dan apalagi sabda Tuhan, Kalau kita tidak punya hati, Yang terbuka untuk mendengarkan. Lagi-lagi, Kita harus peka mendengar, Kapan Tuhan memanggil kita. Dan, Kalau Tuhan memanggil kita, Sebaiknya, Jangan pernah melewatkan, Kesempatan itu. Karena itu mengandung rahmat. Itulah yang membuat, Andreas, Petrus, Yohanes, Dan, Jakobus, Empat rasul pertama, Menjadi hebat. Mereka menjadi rasul, Berani bersaksi, Karena mereka sudah, Sudah, Relang mendengarkan, Panggilan itu. Tidak akan pernah mungkin, Tuhan memberikan, Kepercayaan kepada kita, Kalau kita tidak, Pertama-tama mendengar, Sabda Allah. Hanya orang yang setia, Mendengar sabda Allah, Akan diberi kepercayaan, Oleh Allah. Tanpa itu tidak bisa, Karena mau ngomong apa? Yesus juga mengajarkan, Kepada para murid, Dan kepada kita, Bagaimana mendengarkan. Misalnya, Waktu Yesus memberi makan, Lima ribu orang, Dan tidak ada makanan, Pada waktu itu, Ada anak kecil yang bawa, Lima, Lima potong roti, Dan dua ekor ikan. Siapa orang pertama, Yang mendengar, Kalau ada itu? Andreas. Andreas dengar-dengar bisik, Bahwa ada anak yang bawa, Lima roti, Dua ikan. Terus, Dia bilang itu kepada Yesus, Yesus, Ada anak yang bawa, Dua ekor ikan, Lima buah roti. Oh Yesus bilang, Oh iya, Mari bawa sini. Yesus dengar, Andreas omong, Dan itulah, Yang dipakai oleh Yesus, Untuk, Memperbanyak roti. Mujisat terjadi, Karena mendengar, Rahmat itu ada, Kalau kita mendengar, Tidak akan pernah, Rahmat Allah hidup, Di dalam pekerjaan, Dan hidup kita, Kalau kita tidak punya hati, Mau mendengarkan sabda Allah. Bapak ibu, Kita kan selalu ngaku, Dalam nyanyi, Sabdamu adalah, Belinta bagi hidupku, Pedoman bagi langkahku. Masa sih, Kenapa tidak, Menyimak, Sabda Allah itu. Saya beberapa hari terakhir, Cek di, Romeo Grandnya, Komsos. Aduh, Tidak sampai 10 viewersnya. Padahal, Setiap jam 5, Sengaja di upload, Mungkin orang peduli, Dengan sabda Allah. Tapi kok, Tidak sampai 10, Satu hari. Saya bilang, Ya, Dita berhenti dulu. Tapi, Seperti inilah umat, Seperti inilah orang, Tidak punya minat, Untuk mendengar sabda Allah. Coba kalau gosip, Aduh, Kelinganya berdiri. Berapa ratus meter berdirinya. Coba kalau bicara tentang orang, Aduh, Kelinganya berdiri. Coba kalau sabda Tuhan, Kelinganya tertutup. Langsung tertidur lagi yang lain. Jadi mari kita belajar, Untuk mendengarkan. Tidak akan pernah kita dapat mendengarkan sabda Allah, Kalau kita tidak latih mendengar satu sama lain. Bapak Ibu, Jangan mengharapkan dunia pendidikan sekarang, Untuk melatih anak Anda. Paham itu mendengarkan. Untuk membuat anak Anda terbiasa mendengarkan orang lain. Anda harus latih itu di rumah. Caranya, Jangan ikut maunya mereka terus, Untuk dengar mereka punya alat itu. Latih mereka duduk, Dengar orang tua omong. Karena nanti juga, Ketika kita omong kepada orang, Dan kita tidak terbiasa mendengar orang, Kita tidak peduli dengan yang kita omong. Dan sering terjadi, Lagi-lagi, Pesawat jatuh, Kecelakaan terjadi karena miskomunikasi. Pertengkaran terjadi karena miskomunikasi. Miskomunikasi terjadi karena orang tidak mau dengar. Tidak mau pasang telinga. Tidak mau pasang hati. Banyak persoalan hidup dalam hidup kita terjadi. Karena orang tidak saling dengar. Semoga, Teladan santuan Rias, Yang peka mendengarkan panggilan Yesus. Juga Yesus yang mengajarkan kita, Untuk peka mendengarkan orang lain. Membangkitkan kesadaran kita, Akan pentingnya saling mendengarkan dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati.